Ada mantan tukang kebun aku Kalian tau kan siapa mantan tukang kebun aku? Lipsing Betah aja gimana? Betah? Supaya mengingatkan aku Mengingatkan aku Kok yang punya rumah harus ngepuk sih? Iya makannya aku juga bingung Oh yaudah Assalamualaikum Ini gak ada belnya Ah itu dia Nyonya Nyonya Gimana? Seret Oh minum ya? Ini Kok panggil aku? Hi guys Balik lagi di channel Afnat Afdal Nada Afdal Nada Ups Nah kali ini Gue diganggu nih malem-malem ada yang pengen lihat rumah baru Jadi yang pengen lihat rumah baru itu rumah baru aku ya Rumah baru itu ada mantan tukang kebun aku Kalian tau kan siapa mantan tukang kebun aku? Pangeranku engkau pange... Gimana gue ini? Pangeranku Maaf ini Ini siapa ya? Salah Tukang kebun aku Jadi kalian tau kan siapa? Itu yang badannya keker itu Yang sok ganteng itu Ya ini dia Hai Nah Sobat semuanya Semoga gak bos Semoga gak bosan lihat aku ya Dan bintang tamu yang kali ini Memang beda banget Beda yang bejeng kuda Gitu ya Jadi Hari ini Dia pengen lihat rumah baru aku Katanya Yang begah itu Rumah baru aku itu ya Ya ini rumah aku Selamat datang di rumah aku Gapapalah halu-halu Gak jadi intinya kita ngapain sih disini Jadi hari ini Kita mau ngapain disini Katanya mau minum air kolam renang Aku ada airnya di dalem Jadi ini rumah kamu? Jadi ini rumah aku Selamat datang di rumah Cabelita Oh oke Cabelita Rumahnya bagus Tapi sudah ada lakinya belum? Gak penting Laki-laki itu gak penting Yang penting rumah bagus gitu ya Ini sendal tolong dicopet ya Gak boleh kotor Udah cuci tangan Ini emang konsep harus nyaker begini ya? Iya Udah cuci kaki Udah disemprot sebadan-badan Yuk Pake itu ya Udah gak usah banyak omong Ini vlog aku Jadi kita masuk aja Let's go Eh sebentar neng Iya baik Jadi vlog kita yang terakhir kemarin itu Yang bulan puasa Itu kan view-nya bagus Banyak yang suka Jadi di tiktok juga Sampai jut-jut view-nya Yang bener Aku sakit kepala Yang bener Jut-jut Yang di tiktok iya Terus yang kita tuh sampai 1 juta Jadi orang-orang tuh gak suka Kalau misalkan kita lipsync gitu loh Yang kemarin kan bagus Gak jangka Jadi gue gini Jadi kalo misalkan nanti kita lipsync nih Kira-kira lipsync apa ya Yang enak ya Yang asik Lipsync apa Yang jelas Jangan nangin gua pangeranku Jangan juga itu Yang jelas jangan si pangeranku Gimana kalau Jangan Harus pakai baju kalau soalnya Soalnya enggak Kamu kan mukanya gak pangeran banget Kurang-kurang gitu Oh raja Raja Secara aku muka kan mukanya menak Tau menak gak Bisa Enggak Coenak itu Kalau ada di Coenak ulekan Itu Jadi kalo bisa Kita lipstik Lipstick Lipstick Lip sync Betah aja gimana Betah Supaya mengingatkan aku Mengingatkan aku Sama Masa lalu Maksudnya pas syuting-syuting itu loh Mengingatkan sama siapa Masa temi sih emang Kamu ada lagu sama temi emang gitu Iya udah kenapa Harus dia Masa lalu itu kan Gak cuman dia gitu ya Masa lalu misalnya Emang ada Ada Udah kita masuk aja Udah Udah Oh ada kamu disini Aku betah Kalau dekat kamu Oh aku betah Betah Lagi yang aku tuh anggun gitu Iya kalo betah kan gak anggun dong Betah Jadi yang aku tuh manner Yang aku tuh kayak angel caramel gitu ya Rindunya Oh udah pernah itu ya Oh udah pernah Oke gini aja deh kita tanya sama Sobat-sobat ini semua Kira-kira kalo misalkan nanti Lip sync lagi sama Nada Ma'en Itu mau lip sync lagu apa Tulis di komen Request Oke Gak satu lagi kalo misalkan nanti kita Vlog lagi sama Nada ini Exclusive Enaknya bikin konten apa Iya Mau konten apa Mukbang kah gitu Iya gitu masa Tapi bukan konten makeup ya Bukan makeup ya Oh gym Gym Kelihatan ya guys Aduh mojem 3 hari udah Oh ya Gimana Jangan nganggap seti ya Aku bukan keleng-keleng Oke Mari ini kita buktiin aja nanti Oke ya Let's see Ini sebenernya kita disini ngapain Oh Kamu hostnya lupa aku Maaf 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 Ini vlog-vlog aku Ya maaf 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 Jadi izinkan aku berbicara disini Karena ini ada di vlog Afnad Afdal Yusman Asmaya Jadi kita mau berkunjung ke rumahnya Karatu Anissa Kita mau ngejengok ya Kita mau ngejengok Iya Jadi Motaziah ya Motaziah Mumpung lagi di Bandung kan Bener banget Mumpung lagi di Bandung Dan Kita langsung aja Ketuk rumah aku ya Rumahnya ratu Rumah aku Ratu Kan kalo kembaran itu Pasti Bisa satu rumah sama-sama Iya ratu Tapi ini Bentar ya Kok yang punya rumah Harus ngepuk sih Iya makanya Aku juga bingung Oh yaudah Assalamualaikum Ini gak ada belnya Ah Tuh dia Ini Iya Assalamualaikum Nek Assalamualaikum Jadi guys Ini kebetulan Lagi di rumah aku Dan kembaran aku Jadi Ini kembaran soleha aku Tera itu aja Hei Hei Iya Apa kabar Teteh Udah ceket Udah ceket Udah ceket Udah ceket Udah ceket Udah ceket Tukang kebun gak ceket Apa kabar Booming Ulen Alhamdulillah Ulen apa kabar Baik kak Makasih ya Udah Mereka datang ke rumah aku Ke rumah kakak aku Ayo udah Akhirnya kita bisa kesini ya Akhirnya kita bisa kesini Ngebutin waktu Untuk Berkunjung ke rumahnya Neng Atuk Iya Sekalian Tazia Dan juga Silaturahmi Iya Bener banget Iya kan Dan ini Baru Pertama kalinya lagi kita Ketemu Setelah terakhir kemarin di Di hotel itu ya Di hotel Iya By the way Gimana kalau Kita katanya lapar ya Tadi aku udah masak Aku udah masak tadi Ya kan Udah masak Aku udah siapin banyak banget Makanan Ya aku Cuy sini sini Kamu lapar kan Enggak Masuk Masuk Maaf ya malu Kok saya malu ya Maaf ya neng ya Nepotin ya Langsung aja Langsung aja gapapa Anggep aja rumah sendiri Iya Ini udah di siapin putinnya Mau diambilin gak makanannya Mau diambilin Anggep aja duduk Kayak Anggep aja rumah Sendiri Ya jadi guys Adinya aku udah masak ya Masak khusus untuk Oke jelasin Kamu masak apa ini tadi Ini Ini Ayam rasa yang dulu pernah ada Ini Daging yang Rasa dulu yang pernah hilang Ini Cinta yang bersemi kembali Ini kentang Terus ini Cacau Langsung aja Langsung aja Aku aja bun Oh gapapa Ini Cukup Ini gak makan Terima kasih Sebenernya Makan hati Makan hati Kalau yang ngejin itu gak makan nasi kan Terlalu banyak makan hati Jadi nasi gak makan nasi Tapi ngomong-ngomong Makasih loh ya Nenai Nato udah mau Apa namanya Njempetin waktunya Iya Kita udah diperbolehkan untuk Mampir ke rumahnya Bisa Bisa Jadi teteh Kesibukan Apa aja nih Setiap hari Kayaknya aku liat tuh kan Kumpul majelis Terus gitu kan ya Terus di kantor Steam Queen Gitu kan Selain itu Selain itu Sama anak-anak Sama anak-anak Amanya masak atau Bukan ada Tante Isha Atau Jadi sebenernya aku pembantu di rumah ini guys Jadi tuh sebenernya pemilik atau tukang masak disini Pembantu Ini pembantu ini tukang kebun Oh kurang ajar ya Ini nyonyanya Kita kurang ajar ya Karena berhubung Karena kita Good looking Jadi dimasukin ke vlog ya Aku aja yang good looking kamu enggak Tadi ini makan malam loh guys Tadi apa? Nanya apa? Lahiran lahiran Jadi aku pengen tanya Ini kan lagi hamil Bentar lagi lahiran Tanggal berapa? Kira-kira Estimasinya kapan ini? Estimasinya kalau enggak Akhir Desember Awal Januari Kalau enggak Akhir Desember Akhir Desember Kan awal Januari aja Tanggal 1 Bulan 1 2022 Kok ngatur? Bisa enggak guys Bisa enggak guys Kenapa aku ini Aku Sebagai tantenya Itu kan Harus Ada Andil Ada andil Namanya jangan lupa Dan madanya Masya Allah Masya Allah Lagi yang hamil siapa? Dia ngatur Maaf Maaf Jadi guys Hari ini aku Makan sehat banget Yang jelas bukan makan hati Ini makan hati mau buat kemana ya Jadi ke ini Ini yang masak sehat lah sih sebenernya Tapi ini enak loh Tadi kebetulan Tadi kebetulan di rumah gue Ada pengajian gitu Oi Pesan catering aja sih Oh pesan catering aja Aduh ketauan loh Bukan aku yang makan Ya Kenapa nanya? Oh iya Selamat makan Selamat makan guys Bismillah Yang nonton vlog aku Afnad Afdal Nada Yusman Eh alas nama Aismaya Jangan bosen-bosen ya Dengan bintang tamu aku Yang Makan dulu Aku nge-gym sebenernya Aku nge-gym sebenernya Gada-gada dia Soalnya Bukan karena badannya pengen teker Enggak banget sih Jadi? Biar kuat menjalan hidup ini Kamu siapa ya? Kok ikut-ikutan ngomong? Jadi mas Yang tinggal disini siapa aja? Ada mamang Udah lama Sekarang mamang lepenin Kamu Ngomong udah ada Jadi mamang yang ngalamin Anak-anak Udah paling ada papa Gulak balik gitu sih Hmm Karena Eh papa masih Berarti Masih ada rumah lagi papa Hmm Gaketan Hmm Nyonya Gimana? Seret Oh mingung ya? Mingung Gimana? Kok manggil aku? Hahaha 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 Kok nge-gini tapi Keputu aku Nih Emang harus gitu yang manggilnya ya? Ini Hahaha Dia manggil gua yang malu Sumpah Di Maafinnya ini rumah aku lah Karena luas banget Jadi Jadi guys Saking luasnya Aku kalo pake toa aja Aku bilang Gitu Bentar ya Ya Mau minum Aku Aku gak Hehehe Hehehe Kolam Air kolam juga Gak apa-apa Bi Hehehe 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 Kalo makan gak boleh ketawa Hehehe Jadi ini vlog aku Tolong serius Mener ya Mener ya Mener Tadi kursi disitu Kenapa pindah kesini Kenapa? Tadi kursi disitu Kenapa pindah kesini Ya udah Gak apa-apa kan Tadi kamu yang mindahin Oh iya Tukang kebun itu Jadi aku punya tukang kebun itu Multitalenta guys Selain bisa Bersihin rumah Potong Jukut 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 apa sih Jukut apa sih Rumput Bunda itu Jukut Wah Sudah 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 terus tuh bahagia ada aku ketawa terus jadi semudah kamu temen apa membantu jadi ke kita sebagai pembara gitu ya tapi kalo ngeliat aku ini gimana sih? hahaha alami-alami tau judilah ya jangan kaya aku ya ini ciri khas Ratu Anissa kalo ketawa sebagai mantan Nyi Blorong jadi kesisaran aku tuh harus gimana supaya sebagai kembaran tuh kan aku harus sama gitu ya sebenernya kembaran tuh ga ada yang sama ya jadi apa? jadi momnya guys makan ga habis-habis silahkan ditambah lagi makan hati, ini hati juga ada hati, ada apa, segala macem makasih ya kalo udah karena udah udah menghibur aku hari ini hahaha udah jauh-jauh dateng dari Jakarta di apa, lagi sibuk-sibuk udah nyempetin silah-silah lagi ke rumah sekarang menghabiskan hari-hari aku tuh dengan banyak banyak temen banyak temen jadi biar ga kerasa lah ya waktin hari-harinya terus ya jadi sekarang tuh jadi emang ga ada marung itu rumah tuh pengennya seru rame gitu terus kalo misalnya sepi tuh udah udah kayak ga kuat lah gitu kayaknya aduh kalo misalnya tidur sama anak-anaknya tidur sama anak-anaknya kalo misalnya anak-anak ngetidur sama aku tuh kayak kayak ada yang ga bisa gitu jadi kayaknya harus ngumpul aja sih terus selain-selain tadi ngumpul sama temen-temen kegiatan lain yang bisa mengalihkan gitu pasti kan kayak jangan sampe ngerasa sendiri gitu kan ya kalo sendiri tuh ya itu pasti inget ya terus jatuhnya jadi ngelamun sebetulnya jadi ya mikirnya yang ga ga jatuhnya jadi ya pasti kalo sendiri pasti ngelamun makanya banyak kesibukan gitu diusahain kayak walaupun lagi hamil aku ajalah dikergain gitu misalnya mau mau pengajian di mana pengajian di kerjaan gitu karena karena kerasa aja gitu hari-harinya tuh biar bisa biar bisa kelewatin aja gitu ga ngabisin lakulah gitu iya makasih banyak ya Neng ya sama-sama aku yang makasih pokoknya kita sebagai temen-temen ya bukan bilang mantan entertain bukan ya temen-temen yang kita pernah satu family pasti selalu support apapun untuk Teteh untuk Afdal juga saling support lah itu kenapa kita juga masih sering sering masih sering kumpul-kumpul dengan ga hanya Kak Afdal sama Kak Ata tapi masih banyak lagi temen-temen yang lain pokoknya apapun yang terjadi tetap bernafas saran apa itu apapun yang terjadi tetap bernafas cari tapi bener ya Alhamdulillah kita masih bisa solid masih bisa silaturahmi padahal udah belasan tahun yang lalu bener banget oke deh itu kasihan kantaramenya udah tremor belum makan-makan tapi tremor ya Pak oke guys karena warungnya mau tutup saya pembahnya mau pulang jadi iya mau cuci piring cuci baju gimana ini besok gitu ya jadi yaudahlah tutup aja ini juga makanannya udah habis jadi kesimpulannya jangan lupa tetep bernafas iya jangan lupa apapun yang terjadi tetep bernafas oke sobat semua jangan lupa ya di like di share sama di subscribe dong kita kan ngelakuin ini buat semua nih biar bisa ngerti kita terus jangan lupa di subscribe ya yang belum subscribe subscribe oke subscribe sampai ketemu di konten Afnat Afnat Yusman Afmai Terima kasih